Mereka tuh bakal ngomong gini, teacher ngomong bahasa Thailand aja, kan teacher di Thailand, kita kan di Thailand gitu, gak usah ngomong bahasa Inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sivika UM Metro, kembali lagi di UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro Bersama saya Feni Tresya Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu teacher Andrew Oktamahendra Beliau adalah professional teacher dari Thailand Nah, penasaran kan siapa sih teacher Andrew ini? Nah, sedikit perkenalan, teacher Andrew ini merupakan alumni dari pendidikan bahasa Inggris UM Metro tahun 2016 Nah, saat ini beliau itu melebarkan sayapnya di Thailand, negeri gajah putih menjadi professional teacher Atau istilahnya international teacher Penasaran kan? Kok bisa sih jadi international teacher seperti itu? Langsung tanya ya Halo, teacher Andrew, gimana kabarnya? Halo, Kak Feni, ya Ibu Feni ya, libutnya Iya, boleh Ibu Feni, ya Alhamdulillah baik Sehat ya? Sehat, sehat Alhamdulillah Kapan nih sampai dari Thailand? Sampai dari Thailand paling seminggu yang lalu lah Seminggu yang lalu, libur ya di Thailand ya Kebetulan ini libur semester akhir Jadi, anak-anak libur semester plus summer plus ramadhan Jadi, mereka libur sekitar dua bulanan Oh, lama ya? Gitu, lama Oke Nah, kita mau tanya-tanya sama teacher Andrew Kok bisa sih sampai ke Thailand gitu loh, ngajar di Thailand? Kok nggak ngajar di Indo aja? Kira-kira gimana sih supaya bisa ngajar Thailand juga kayak teacher Andrew? Ada nggak sih syarat-syarat khususnya misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya? Atau apa, atau apa gitu Boleh dong ceritain? Nah, kita mau cerita dulu ya Boleh nggak sih nyapa dulu pakai bahasa Thailand? Oh ya, boleh Oh ya Supaya yang di rumah itu tahu gimana ya bahasa Thailand ya Yang suka dilihat di Youtube-Youtube Silahkan diceritain dulu Oke, oke Boleh ya Sawadihab Nah, kalau biasanya kita bilang sawadihab Balasnya sawadihab Oh, sawadihab Untuk laki-laki Oh gitu Khab, sawadihab Sawadihab Kalau perempuan Sawadihab Sawadihab Jadi mulutnya nggak nutup kalau perempuan Ha Nah, kayak tabipun kan Ya pun Umum ya Umum ya Kayak gitu Jadi nanti boleh bareng-bareng ya Kalau saya nanya sawadihab Boleh-boleh dijawab Sawadihab Untuk laki-laki Sawadihab Untuk perempuan Oke Coba Boleh dicoba ya Oke Sawadihab Sawadihab Oke Pum Che Teacher Andrew Saya sekarang ngajar di Thailand Tepatnya di Sangkom Islam Witaya School Jadi sekolah ini sekolah Islam Sekolah Islam Tapi sebenarnya bisa menerima Semua agama Yang di sana Gitu Nah, mengajar di sini Awal mulainya Di tahun 2022 Oke Nah, itu pas pandemi Kebetulan sebenarnya sudah daftar Dari sebelum Masa pandemi 2019 Tapi karena Ketabrak pandemi Jadi kita nggak bisa Berangkat gitu Jadi setelah pandemi itu 2022 Di sekitar bulan Juni Kita baru dapat Kabar lagi untuk Mengajar di sana Gitu Nah, di sana Kebetulan ngajarnya ESD SD SD itu Kita nyebutnya Pratom Pratom SD Kemudian ngajar juga di TK 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 namanya Anuban Nah, TK-nya itu terdiri dari Primary Sorry Pre-school Pre-school itu Paut Di sana Paut Kemudian TK-nya Kindergarten Atau Anuban Jadi 1, 2, 3 TK 1, 2, 3 Kemudian Ngajar kelas SD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti di Indonesia Gitu Jadi ngajar di ASD Cukup Luar biasa Gitu Extra sabar Extra tenaga juga Dan pastinya Harus extra kreatif Extra kreatif Kita harus ngerti Apa sih yang Disukain anak-anak Saat itu Gitu Misalnya Anak-anak tuh Lagi booming Skip di toilet Gitu ya Kita harus tau tuh Skip di toilet itu apa Speaker man apa TV man itu apa Terus Apa Tengge-tengge Kita harus tau Semuanya itu harus tau Kalau enggak Bakal Kok teacher gak tau sih Teacher gak tau sih Harus gaul Gaulnya tapi Gaulnya anak-anak Anak-anak ya Iya Terus mobile legend Dan lain-lain itu Kita juga harus tau Harus paham dunia anak Harus paham Jangan sampai kayak Mister Udah punya skin ini belum Teacher udah punya skin ini belum Apa itu Kita harus tau itu At least Kita tau permukaannya lah Ketika mereka ngajak ngobrol Kita tau Kan sebelumnya Paling kalau Kalau di sekolah Sebelumnya pernah Pernah disini ya Pernah di kampus Di UM Metro gitu Pernah ngajar mahasiswa juga kan Jadi tuh Kemudian di Thailand Ngajar anak SD itu yang Beda banget ya Bener-bener beda Karena kalau di Universitas kan Yaudah mahasiswa Mandiri Mandiri Kita kasih tugas Presentasi Kemudian Nanti dosen Atau Gurunya Ngasih Penguatan Terus Apa yang di akhir itu namanya Evaluasi Evaluasi Dan refleksi Tapi kalau di Di SD itu Ya bener-bener harus Dibimbing Kemudian Ya diajakin mereka Berpikir kritis juga Tapi tetap harus kita Dampingin Belum lagi Ya Berpikir kritis Tapi Ya kita harus tetap Monitor Gitu Kalau gak Dimonitor Mereka Udah main Bubar gitu Ya karena masih anak-anak tadi ya Betul Berantem Itu udah hal yang wajar Oke Ah teacher Waktu baru sampai di Thailand Ada gak sih culture shock disana Kan beda banget tuh Indonesia sama Thailand ya Apalagi kan Kayak kita di Indonesia ini Gak tau tuh Ternyata di Thailand tuh ada orang Islam juga ya Dan ada setelah Islam Apa teacher culture shock yang ada disana Jadi selama ini kan kita taunya Kalau di Thailand itu Mayoritasnya Atau taunya disana tuh Buddha gitu ya Buddha gitu kan Tapi ternyata gak Disana tuh Multi agama Multi cultural juga gitu Jadi multi agama Ada agama Islam Kemudian ada Kristian Katolik gitu Tapi gak banyak Dan juga ada Beberapa itu Hindu Hindu nya Hindu yang India gitu Oh iya Bukan yang Hindu dari Bali Jadi Kalau Islam itu Terbesar kedua Setelah Buddha Oh malah terbesar kedua ya disana Ya Buddha itu sekitar 90 persenan Kemudian Kalau Islam itu Bisa 9 persenan Terus sisanya itu Baru Hindu sama Kristen Hindu Kristen dan lain-lain Iya 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 Karena Disana Mungkin kita taunya di sosial media itu Banyak konflik dulu-dulu ya Iya Tapi ternyata enggak Disana bener-bener Well respect Iya Ke semuanya Ke agama apapun Ke ras apapun Itu bener-bener dihargai Nah culture shocknya Disana satu Karena Terutama bahasa ya Oh iya bahasa Karena kan Saya disana mengajar bahasa Inggris Gitu Dan mengajar bahasa Inggris itu Malah kalau bisa Jangan ngomong bahasa Thai Ke anak-anak Oh full English Full English Karena Itu akan Mempengaruhi mereka Gitu Karena kalau Mereka tahu Kita bisa bahasa Thai Mereka tuh Bakal ngomong gini Teacher ngomong bahasa Thailand aja Kan teacher di Thailand Kita kan di Thailand gitu Gak usah ngomong bahasa Inggris Nah itu Jadi Bener-bener culture shock Cuma bisa bahasa Inggris Dan Semuanya Ngomong bahasa Thai Gitu Dan 0% Saya datang kesana itu Gak tahu Cuma tahu Sama di hub Dan Hub Hub Gitu doang Nah Jadi Itu Yang bikin culture shock Selain bahasa Apalagi makanan Atau apa gitu Mister misalnya Kalau makanan Karena saya tinggalnya Di Thailand Selatan Sebenarnya Gak begitu masalah Oh gitu Di Thailand Selatan Itu di atas Aceh gitu ya Dekat dengan Aceh Jadi kalau kita lihat Peta itu Aceh Nah atasnya itu Ada Thailand lah ya Ada Malaysia Thailand Jadi saya dekat Dengan Malaysia Dan Thailand Jadi ada pengaruh Sumatera Ada Bukan Sumatera Melayu Melayu ya Budaya Melayu Berarti tidak terlalu sulit Diadaptasi makanan disana ya Mungkin yang agak Aneh itu Ada namanya Pakci Pakci itu Kayak daun Daun Silantro Kalau nyebutnya Pernah dengar gak Daun silantro Atau daun ketumbar Oh daun ketumbar Yang suka ditomiam Itu ya Iya yang ditomiam Ingat rasanya Ibu Fanny Nah seperti itu Kalau Deskripsi rasanya Kalau yang pertama kali makan Mungkin kayak Walang sangit Iya Agak-agak gimana gitu ya Iya bener Nah kayak Orang sangit Karena romanya khas Nah awal-mulai itu kayak Wah apa ini Dan itu hampir di semua makanan Pasti ada pakci itu Tapi lambat laun kita bisa Makan itu Dan Karena kita muslim ya Susah banget Untuk Misalnya nih Kalau di daerah saya Di daerah Songkla Itu masih oke lah Misalnya ke 7-11 Ke toko-toko itu Masih banyak makanan Yang ada label halal Halal ya Atau Pinggiran itu Banyak yang penjual muslim Tapi kalau udah ke Bangkok Udah ke Daerah yang besar Itu udah Susah ya Untuk makanan halal ya Waktu itu Ingat Waktu ke Ya Bangkok itu Kita masuk ke 7-11 kan Padahal di daerah kami itu Di Songkla itu Makanan itu seharusnya ada Label halalnya Tapi kalau di Bangkok Kok gak ada ya Udah gak ada gitu Ini tadi karena mayoritasnya kan Budha ya Nah satu lagi nih Mister Kan saya sering Kepoin nih Instagramnya Kayaknya Di sekolahnya aktif banget ya Nerima tamu dari Indonesia Dari Malaysia Dari Singapura ya Kayaknya teacher aktif Di hubungan internasional Boleh dong share sama kita Biasanya kegiatannya Di Di bagian apa aja sih Teacher Kalau seandainya Dari kampus Dari sekolah Datang ke Sangkom itu Oke Nah Seperti waktu itu Ibu Feni Dan tim dari Universitas Muhammadiyah Metro Kan pernah kesana ya Untuk melakukan Apa namanya Internship Internship program Atau student exchange Nah Program internasionalnya Salah satu itu Internship Kalau untuk mahasiswa Atau guru Tapi untuk siswa Misal ada siswa SD Atau siswa SMP SMA gitu Ada namanya student exchange Nah kalau kita bahas dulu Mungkin yang Internship ya Oke Nah kalau internship itu Biasanya disana Kalau di Thailand itu Identiknya namanya internship Atau anak-anak PPL itu Ya ngajar Ngajar ya Ngajar Bahasa Inggris terutama Oke Bahasa Inggris Kalau yang bisa bahasa Arab Bahasa Arab Gitu Itu Terutama dimanapun Berarti bahasa Arab bisa ya Enggak harus bahasa Inggris ya Bisa kalau di Thailand Selatan Masih bisa bahasa Arab Oke Kebetulan kan kita ada Pakutus agama Islam tuh Teacher Kan biasanya pada bisa bahasa Arab Berarti ada kemungkinan mereka Untuk internship disana ya Benar-benar Nah gitu Jadi Disana Tugas utamanya adalah Mengajar Bahkan Biasanya kalau internship itu Mereka bawa program Program KKN ya Iya Jadi program KKN nya itu Biasanya mereka di masyarakat Gitu Tapi Kalau disana Kita tidak bisa Untuk melibatkan masyarakat Karena Tidak seperti di Indonesia Indonesia lah Gitu Meskipun mungkin Bukan di kota besar Tapi Suasananya seperti Di kota besar lah Orang-orangnya gitu Budayanya sudah Nah itu Terus Intinya mengajar Dan harus Yang paling penting Bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Inggris Yang utama ya Bahasa Arab Bisa tambahan Ketika ikut Itu di sekolah-sekolah Islam Oh iya Nah biasanya mereka Ngajar anak-anak Ikut ngajar di sekolah Dari pagi Kita jamnya itu Jam 7.40 Oh 7.40 7.40 Itu Dimulai dengan upacara Kita biasanya setiap pagi Ada upacara Oke Nah kemudian nanti pulang Jam 4 Jam 4 Nah itu Sepanjang itu Mereka harus berangkat Setiap hari Biasanya satu bulan Kemarin kayak Dari UEMetro itu kan Satu bulan ya Satu bulan ya Dan itu hampir setiap bulan Ada dari kampus-kampus Seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah Rame Jadi kalau nanti Dari UEMetro ada lagi nih Waktu itu kebetulan Bareng sama UAD ya UAD Nah jadi Lumayan kompetitif tuh Gitu itu uniknya Kalau ada barengannya Ada yang berbarengan gitu ya Tapi kalau gak ada barengannya Ya udah mereka Mereka merasa nyaman Aman kan Oke Gitu Nah buat adik-adik yang ada di rumah Sebagai informasi Sangkom Isamwitaya School itu Dia seperti yayasan besar ya Jadi ada dari Preschool Power Sampai ke SMA Jadi nanti adik-adik bisa Ada kesempatan untuk mengajar Di berbagai level Benar Nah kebetulan teacher Kita kan ada Prodi Piaur Nah jadi ada kesempatan nih Buat adik-adik yang dari Prodi Piawut Itu bisa Internship Di Sangkom Isamwitaya School Atau nanti juga bisa Di sekolah-sekolah lain Yang masih dalam Satu yayasan Gitu ya teacher ya Benar Gitu Tapi harus bisa Bahasa Inggris ya teacher Betul Prodinya apa aja Prodi apa aja Boleh Tapi harus bisa Bahasa Inggris Karena memang itulah Satu-satunya Alat komunikasi di sana Karena orang di sana Tidak bisa Bahasa Melayu Apalagi Bahasa Indonesia Nah teacher kalau boleh tahu Di sana ada berapa orang ya Guru dari Indonesia Nah kebetulan Waktu angkatan saya itu 6 orang Yang berangkat Iya karena kan Ya benar kata Ibu Feni tadi itu Ada banyak level ya Dari PAUD Sampai dengan SMA Nah itu 6 orang itu Dibagi Dari PAUD Atau Anuban tadi Kemudian ada yang di Prato Omato SD Dan di Matayom Atau di SMP Dan SMA nya Kemudian Satu tahun belakangan ini Ada Tambahan lagi 2 Gitu Dari Kampus sebelah lah ya Itu di Sumatera juga Nah itu Jadi sekarang Totalnya 8 orang Udah 8 orang Jadi rame Nanti kalau Sandanya kalian Internship Bareng-bareng Nanti Insya Allah Kita bimbing Bareng-bareng Belajar bareng-bareng Di sana Jadi gak usah khawatir Gitu Oke Terima kasih banyak nih Teacher Andrew Nah terakhir Teacher Andrew Apa pesan Teacher Andrew Buat adik-adik Yang mungkin Suatu saat Pengen juga Menjadi Professional Teacher Di Thailand Silahkan teacher Kasih pesan-pesannya Nah Jadi Sebenarnya di Dunia luar itu Guru Bener-bener Respected Direspected Bener-bener dihargai Mungkin disini Gitu ya Ngerasa Aduh aku guru Ini cuma guru Secure Aku SPD Terus Aduh aku cuma Nanti pasti aku Honorer Dan lain-lain Jangan kecil hati Gitu Meskipun Apa namanya Mungkin Ya kalau masih Fresh graduate Pasti bakal Mengerasa insecure Ya Aku kerja apa nih Kerja apa nih Ya gitu Nah kalau kalian Punya kemampuan Bahasa Inggris Yang oke Maksudnya bisa Secara komunikasi Tulisan Dan Penyampaian Jadi Maksudnya Bisa bahasa Inggris Pengajaran Itu Misal di Thailand Itu masih terbuka Luas banget gitu Teaching in Thailand Gitu Nah siapin Kalian Belajarlah Terutama bahasa Inggrisnya Itu Didalemin lagi Kemudian Mulai search Mulai search Facebook Karena mereka Sosial media utamanya Itu Facebook Facebook ya Di Facebook itu Banyak banget Bisa dicari Di grupnya itu Mungkin Teaching in Thailand Atau Teachers in Thailand Atau Dan lainnya lah Gitu Nanti disitu Banyak informasi Tentang Recruitment Recruitment Professional Teacher Professional Teacher Cuman kalau Seandainya kalian punya Kenalan kakak-kakak kelas Yang udah ngajar di Thailand Kalian boleh tanya Dengan kakak kelas Kalian ada lawangan gak Gitu gitu Nanti bisa tanya ke saya juga Gitu Misalnya di sekolah kami ada Lagi dibuka Atau Mungkin di sekolah lain Ada Bukan nanti kita bisa Kasih informasi Gitu Semoga Semoga ya adalah Gitu Oke terima kasih banyak Teacher Andrew ya Semoga nanti ada Alumni UM Metro Yang menyusul Jejaknya Teacher Andrew Nih Tadi kata Teacher tadi Kalau ada apa-apa Bisa hubungi Teacher Andrew Boleh tanya nih Tips and triknya Gimana Lebih mendalam ya Supaya bisa lulus seleksi Di sana Kemudian nanti Kapan ada Lewongannya Karena kan kalau sekarang Anak-anak sudah jarang main Facebook ya Teacher ya Jadi ternyata Kalau di Thailand itu Mereka masih Menggunakan Facebook Bahkan untuk Komunikasinya Mereka menggunakan Messenger Nah mungkin di Indo Sudah tidak pakai lagi Tapi di sana masih Jadi mereka Tidak terlalu familiar Dengan menggunakan WA Tapi pakai Messenger Dan lainnya Begitu ya Teacher ya Oke Sivka UM Metro Luar biasa ya Pertemuan kita hari ini Dengan Teacher Andrew Dari Thailand Luar biasa banget Spesial gitu Dapat banyak sharing pengalaman Dari Teacher Andrew Semoga nanti Teman-teman yang ada di rumah Itu bisa mengambil manfaatnya Dari yang sudah disampaikan oleh Teacher Andrew Terima kasih banyak Teacher Andrew Selamat-selamat Selamat liburan Dan Lebaran juga ya Ini selamat Ya Liburannya Panjang banget Karena Long holiday Ramadhan Semesteran Summer Ya bener-bener summer Karena sampai 40 derajat di sana Oke Masya Allah Dan balik ke sini Alhamdulillah lebih adem lah Karena makannya ini gosong gitu Ya mohon maaf Oke Oke Alhamdulillah Selesai pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome to UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro